Halo teman-teman, kembali lagi di channelku BendyJ Baik, di video kali ini saya akan mereview sebuah CCTV dari merek V380 Oke, sebelum masuk ke video, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe Karena dengan subscribe kalian akan membuat gue lebih semangat membuat video-video yang lebih bermanfaat buat kita semua Untuk modelnya berbeda dari yang kemarin-kemarin ya, tapi masih satu brand Ini saya beli di online seharga Rp 150.000 Untuk fiturnya banyak sekali Ada IR card, ini untuk infrared, untuk mode malam, wireless Ini sudah support hotspot dan wifi Bisa dikontrol lewat iPhone dan Android Kebesaran memori internal sampai 128GB Pan and tilt bisa diputar 355 derajat 2-way intercom bisa berbicara dua arah ya Smartphone, ini penyimpanan lewat awan Jadi bisa kalau teman-teman punya penyimpanan awan bisa diregistrasi Nanti bisa di-upload langsung di call-nya Tapi ini harus pakai review ya Oke, kita unboxing Buku petunjuk Buku petunjuk pemasangan, bahasa Cina, masih bahasa Cina Ini untuk CCTV-nya modelnya seperti ini Ya, ada antena belakangnya Ini bisa outdoor, bisa indoor Adapter Outputnya 1 miliampere Kabel Ini masih micro kabelnya Dan Skruper Buat kalau dipasang di dinding Untuk spesifikasinya Operator sistemnya Linux Image sensornya 5MP High Dimension sensor CMOS Lensanya 3,6 mm Illuminationnya 0,5 Lux Color Mode 0,1 Black & White Mode Resolusi sampai 2880 x 1620 pixel Terutama Sabung Adapternya AC Adapter Ke CCTV Sudah nyala merah ini Berarti tandanya ini Power Supply-nya masuk Nunggu beberapa detik Biar sistemnya beroperasi Ini sudah reset sendiri Dan ini untuk tombol reset Ini micro SD Ini resetnya Bisa pakai jarum tadi ya Kemungkinan ini sudah selesai Menunggu koneksi ready Lalu kita siapkan sebuah handphone Dan kita install Aplikasi V380 Pro Ini sudah kita install Kita pertama buat akun dulu Di aplikasinya Register Untuk akun baru Plus region Kita beli Asia Email Langsung kode dikirim ke email Kita langsung buka emailnya Masukkan Masukkan Ya oke Kita buat password baru Aruf menggunakan huruf besar Dan angka Registrasi sukses Oke Masuk kita login Kita masukkan email yang tadi Lanjut Kalau sudah Babila seperti ini Kita aktifkan Wifi nya dulu ya Untuk setting CCTV nya Kita aktifkan Wifi Di sini dulu Aktifkan Yang atas ini Punya saya sudah di password Sudah saya setting Jadi gak bisa diakses Orang lain Gitu Lagi kita sambungkan dulu Nah ini statusnya Sudah menyambung Terus ini ya Jaga koneksi Wifi Nah ini tetap Monek walaupun Tanpa internet Kita kembali Langsung kita Add device Izinkan Untuk Gampangnya Ini scan Lewat belakang Nah ini ya Real time preview Soalnya ini Connect device support Red time preview Save Senggan Kembali lagi Network Wifi nya copot Kita kembali lagi Pokoknya kalau gak nyabung Itu Wifi nya putus Berarti ya Tunggu dulu Nah ini kita Nyalakan Wifi nya Dan sudah Nyabung lagi Masih kita masuk Ke CCTV nya Dalam ini Kita buka Kita set password Ini password Untuk masuk Masuk ke device nya Ini TV nya Kita usernya Admin aja Biarkan admin Wuruh besar Satu dan Angka satu 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 setting Nah ini List device Has not complete In driver configuration And will not be able Connect to the GPS Via internet Jadi kalau teman-teman di rumah Belum ada Hotspot Atau Wifi di rumah Kita bisa only For IP Hotshot Connection Kalau teman-teman di rumah Sudah ada Wifi Atau Internet Yang bayar per bulan Itu Nanti kita Complete yang atas Pilihnya ya Only IP Hotspot Connection Nanti bisa di lupa Nah ini Tampilannya Seperti ini Ya Tampilan awal Untuk gambar Bisa dibalik Kualitasnya Bisa di HD Untuk fiturnya Lengkap Ini untuk PTZ Hand, Tilt, and Zoom Bisa digerakkan ke kanan Ke kiri Ais Jadi kalau Seperti ini Tidak satu ya Kita naikkan Bisa Kita turunkan Bisa Untuk gambarnya Sih Ini Menuk inversion Ini ya Gambarnya Kalau balik Bisa di Nah Kalau di tempat lagi Kebalik Ini Nah Tergantung kita itu Masangnya gimana Nah Ini untuk tampilan CCTV-nya Seperti ini Ini masih Kualitas SD Karena belum ada MMC-nya Saya rekam Saya rekam lewat Rekam layar langsung Karena MMC-nya Belum saya pasang Dan ini Fitur suaranya Karena ini Mikrofonnya tadi mati Jadi tidak rekam Suaranya jelas Dan keras Dan keras itu Ada tandanya Untuk fitur yang kedua Light control Untuk penyalakan lampu Dan inversion Untuk membalikan gambar Ini untuk Snapshot Jadi Snapshot ini Mengcapture Gambar dari CCTV-nya Langsung ke Memori HP kita Tanpa MMC Ya Untuk recording Disini Untuk rekam layar Langsung Nyimpan Di Memori HP kita Dan ini Real time Langsung disimpan Real time ya Tidak perlu Mendownload Di albumnya Langsung Kesimpan Untuk alarm Sendiri Juga langsung Bunyi Ketika Ditekan Ini untuk Mode Lampu Bisa auto Bisa light on Bisa di Timer nanti Untuk Suara Suaranya Lumayan terang Ya Seperti ini Untuk mode Malamnya Juga Hitam Bunyinya Terang Juga Lalu Selanjutnya Kita mencoba Fitur Mountain Strike Ini Untuk Melacak Gerakan Di Sekitar Sekitar Kita Aktifkan Dan Kita Set Posisi Guard Nanti Otomatis CCTV Tersebut Akan Balik Ketempatnya Semula Ya Ini Modalnya Kayak Foto Ya Seperti Ini Posisinya Seperti Itu Nanti Ketika Ada Gerakan Di Sekitar Situ Dia Akan Mengikuti Dan Jika Tidak Ada Gerakan Lagi Dia Akan Kembali Di Posisi Semula Seperti Ini Contohnya Dia Akan Mengikuti Sampai Maksimal Perputarannya Ya Dan Jika 10 Detikan Ya 15 Detik Atau 10 Detik Tidak Ada Gerakan Ini Otomatis Akan Kembali Lagi Di Posisi Kita Setel Awal Tadi Coba Dilihat Sekitar 15 Detik Kalau Enggak 10 Detik Nah Ini Otomatis Kembali Tanpa Saya Atur Dan Jika Ada Gerakan Lagi Dia Juga Ngerekam Lagi Ngikutin Lagi Ini Settingan HP Hotspot Mode Atau Offline Mode Dimana CCTV Itu Sebagai Hotspot Kalau Kita Ingin Sambungin Ke Wifi Rumah Jadi Kita Milihnya Wifi Station Mode Dan Di Pencarian Wifi Ini Kita Cari Wifi Lalu Kita Klik Password Nanti Kita Sambungkan Otomatis Sisi Sebut Akan Menyimpan Dan Otomatis Memutus Wifi Dari Kita Jadi Kita Langsung Connect Via Data Begitu Teman Teman Kalau Kurang Jelas Nanti Bisa Chat Di Kolom Komentar Nanti Saya Jawab Ya Teman Dan Untuk Di Menu Recording Setting Pastikan Semua Dijentang Dan Kualitas Dibuat HD Ya Teman Teman Jangan Lupa Dan Untuk Menu PTZ Auto Patrol Itu Itu Bisa Empat Gerakan Empat Perubahan Dari Kanan Ke Kiri Depan Ke Belakang Ya Jadi Jadi Tapi Saya Sarankan Mending Dua Haja Ini Ini Modalnya Ditambahkan Foto Jadi Kameranya Tiap 10 Menit Bergerak Sesuai Foto Yang Ditangkap Dari Kamera Tersebut Setiap 10 Menit Delainya Tapi Lebih Baik Dua Foto Haja Karena Kadang Habis Mati Lampu Itu Error Dan Tidak Mau Muter Dan Distak Di Foto Pertama Itu Teman Teman Penjelasan Dari Saya Sedikit Terima Kasih Telah Berkunjung Semoga Bermanfaat Disi Saya Wassalamualaikum Wabarakatuh